dan seluruh jamaah sholat juhat yang diwakmati Allah saya bersyukur sekali ini kali pertama saya bisa mengambil air hudu dan bersunjuk di atasan kami menemukan rasa persaudaraan yang luar biasa kuat di tempat ini selamat pagi bagi apa duduknya tau kau bahasa duduk tidak saya main terima sesuai terima kasih 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 Insya Allah, kita semua yang memilih hadir, insya Allah mendapatkan keberkahan dari masyarakat. Kami merasa bersyukur, Alhamdulillah, dalam beberapa hari ini bersilaturahmi dan sekarang tiba di Kabupaten Asahan. Dan bersujud bersama di sini, insya Allah dengan orang-orang yang soleng dan soleng adik-adik. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya sejak kecil selalu mendengar ceritaan saka. Banyak ceritanya, tapi saya ingin ceritakan satu, yang hari ini perlu kita kembalikan. Boleh cerita ya? Saya masih sekolah, ada seorang tokoh yang datang, saya waktu itu seperti kalian sekarang, panitia seksi penjemputan. Saya senang menjadi seksi penjemputan, karena paling banyak ketemu dengan berseramah. Jujul jabatannya tidak penting, bukan ketua, bagian penjemputan. Paling simple, paling sederhana, kelihatannya di struktur organisasi paling tenang. Tapi kesempatan belajar paling banyak. Anak saya menjemput, mengantarkan, menjemput. Satu ketiga, saya menjemput seseorang, namanya Iman Yuddin Abdul Rahim. Bang Iman. Lalu Bang Iman, saya tanya, Bang Iman, mungkin ada yang nilai nama itu. Beliau adalah seorang ulama, ayah dia adalah seorang ulama. Lalu dia bercerita, saya tanya, Bang Iman. Saya lihat Bang Iman itu, Insinyur Listrik. Saya lihat Bang Iman itu, ulama, ibunya kuliah di maupun. Tapi kok sekolahnya, Insinyur Listrik. Insinyur Listrik, beliau berjahat ini. Dia panggil saya Amis. Dulu waktu saya masih SMA, saya tinggal di Asana. Di sini ada proksi yang tentunya. Lalu datang, dia Muhammad Hatta. Muhammad Hatta datang. Lalu Muhammad Hatta datang. Dia bersama teman-temannya mendengarkan penghapap gitaran. Itu penghapap gitaran. Hari ini, kita membangun sebuah pembangkit listrik. Indonesia ke depan akan membutuhkan pembangkit-pembangkit listrik yang lebih banyak lagi. Ribuan orang dari Asana datang menyaksikan persiannya. Berjalan kaki, karena mereka semua, seperti kita hari ini, ingin menyaksikan pemimpin dari Sumatera yang datang ke tanah ini. Masa itu belum ada televisi, belum ada sosial media, belum ada gambar-gambar beredar. Semua ini lihat wajahnya Pung Hatta. Seorang anak Sumatera yang sudah menjadi konsektor dari negara Republik Indonesia. Datang semua anak muda di mana orang tua berponok-ponok mendengarkan pidatunya Pung Hatta. Pidatunya Pung Hatta disampaikan dengan dapat. Dan pada waktu itu Pung Hatta mengatakan, Indonesia ke depan akan membutuhkan banyak sekali insinyur-insinyur listrik. Apa yang terjadi? Terima Bapak Iman, kami semua anak-anak muda pulang dari antara itu. Semua berkita-kita dari insinyur listrik. Apa artinya? Ketika rakyat, anak-anak muda mendengarkan Pung Hatta berbicara, Tidak ada satupun yang mendengar Pung Hatta bilang gini, Kita membutuhkan bendungan banyak, Tidak ada satupun yang berpikir apakah Pung Hatta punya usaha bidang bangunan. Apakah Pung Hatta dan anak keluarganya punya konstruktor bidang wadi, Tidak ada yang mengilang Pung Hatta sedang membagikan untuk kepentingan anak-anaknya atau keluarganya. Seluruh rakyat memandang Pung Hatta sebagai pemimpin yang terpercaya. Kepercayaan tanpa parah, Sampai anak-anak muda bilang, Kalau pemimpin ku bilang kita butuh insinyur listrik, Maka saya pulang dan saya belajar untuk menjadi insinyur listrik. Itu yang harus dikembalikan ke Republik ini, Bahwa pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya kata-katanya. Kita ingin anak-anak muda kembali melihat pemimpin yang kata-kata yang bisa dipegang. Dan pemimpin yang tidak mementingkan dirinya dan keluarganya. Karena itulah kita sama-sama disini, Insya Allah Indonesia ditolak pada posisi yang lebih baik. Insya Allah kepercayaan pada pemimpin kembali pulih. Kebetulan hari-hari ini saya sampai keaksaan, Periksiwa itu merasa terlihat kembali. Periksiwa yang sudah puluhan tahun usianya. Kepada semua yang disini, Saya ingin menyampaikan rasa syukur terima kasih. Telah menyempatkan untuk berjumatan bersama Dan bisa berinteraksi langsung dengan semuanya disini. Mungkin mata kita tak bertatapan jarak dekat. Mungkin tangan kita tak berdapat dengan dekat. Tapi hati dan perasaan kita menyatu untuk bersama. Saya ingin menyampaikan kepada semua. Saya bersyukur terima kasih. Ini dirasakan dengan mata. Bukan dirasakan dengan peningan. Tapi kedekatan itu terlaksa di dalam hati kita semua disini. Ini bukan pertemuan pertama. Ruh kita pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana itu kita merasakan seperti dekat pada hari ini. Insya Allah akan terjadi pertemuan-pertemuan berikutnya di masa yang akan terlaksa. Saya mengajak kepada semuanya. Mari kita jaga ketenangan. Jaga ketenuhan. Jaga kebersamaan. Tempat ini menjadi contoh suasana penang dan gedung. Sejak kemarin saya berkunjung di Sumatera Utara. Ini lima kabupaten kota yang kami muncul. Di semua tempat kami merasakan suasana penang dan gedung. Masyarakat Sumatera Utara memang bicara yang berserang. Tenaganya kuat. Tapi hatinya lembut. Kuat. Tapi hatinya lembut. Dan kalau berbicara lantan apa adanya. Betul tidak? Kata-katanya mungkin kerasan hatinya lembut. Insya Allah kita semua yang berada disini makin terikat dalam suasana perbacaraan. Saya ingin akhiri disini dengan sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati